assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di mesinan edisi yang rival kita balik lagi ya kita akan mengupdate kondisi rumput lapangan utama Jakarta International Stadium sebelum kita ke area atap kita akan melihat kondisi sekitaran di zona utara Jakarta International Stadium terlihat untuk proyektor Harbour 2 ya sudah dipasang sebagian untuk mesin loncernya dan sebagian lagi masih dalam proses perakitan nah ini adalah jembatan penyeberangan orang dari Ancol ke JIS ataupun sebaliknya dari JIS ke Ancol jadi JPO ini dibuka pada saat pertandingan ataupun event-event yang diselenggarakan di Jakarta International Stadium jika di hari-hari biasa maka para pengunjung bisa masuk dari area zona barat atau dari area RAM Barat nah di area zona utara ini terdapat papan siktirnya yaitu Jakarta International Stadium mudah-mudahan nanti kedepannya untuk bacaan Jakarta International Stadium bisa ditinggikan dan kondisi di perlintasan rail kereta ada empat jalur yaitu dua kereta api dan dan duanya lagi kereta air listrik nah di area sini juga masih terdapat pengerjaannya yaitu stasiun kereta air listrik yang masih dalam progres yaitu dekat di zona timur lautnya atau di zona utaranya Jakarta International Stadium yang mengarah ke timur lebih tepatnya di seberang dari KSB atau HPPO nah yang ujung sebelah sana itu ya udah oke kita akan langsung menuju ke area atap retractable roof atau atap yang bisa dibuka dan ditutup jadi kita hanya bisa melihat kondisi dari area atap ya mudah-mudahan nanti ketika Hai izin sudah diberikan maka kita akan mencoba untuk ngevlog ya di area lapang utama Jakarta International Stadium nah ini adalah area Skyvedek berada di ketinggiannya atau di area atap dan memiliki tinggi sekitar 75 meter dan ini area atap yang bisa dibuka dan ditutup jadi ketika hujan bisa ditutup sampai area tengah ataupun sebaliknya yang bisa ditutup sampai ke area pinggir nah ini kondisi terkini rumput lapangan utama Jakarta International Stadium dan terlihat ya untuk lampu grolek atau lampu rumputnya dioperasikan kembali atau diaktifkan kembali dan sekarang posisi grolek dipindahkan lebih maju lagi ke depan atau ke area tengah dari garis ya lebih tepatnya di depan zona utara garis gawang zona utara dikarenakan untuk yang di zona utara kita bisa melihat di video-video sebelumnya rumputnya sudah hijau yang masih kurang yaitu yang sekarang dipasang gelak ini atau lampu rumput mudah-mudahan setelah beberapa hari rumput bisa tumbuh maksimal atau bisa lebih baik lagi dan ini adalah kondisi terkini di area lapangan utama Jakarta International Stadium dan terlihat untuk grolek yang ukurannya lebih kecil ditaruh di area pojokan sebelah kanan ya lebih tepatnya di area zona barat lautnya Jakarta International Stadium nah grolek yang pertama dimiliki oleh JIS adalah grolek yang besar ini ya yang ada enam area nah ini yang pertama kali dimiliki oleh Jakarta International Stadium pada saat pembangunan dan selebihnya seiring berjalan waktu grolek ini bisa bertambah menjadi lebih banyak lagi dan mudah-mudahan bisa terus bertambah seiringnya pemasukan-pemasukan dari Jakarta International Stadium jadi mantap ya groleknya nanti mudah-mudahan bisa terima terus menerus sampai setengah lapangan minimal ya agar nantinya ketika rumput yang tidak maksimal terkena sinar matahari bisa dibantu dengan alat grolek atau lampu rumput dan ini kondisi di area zona timur dan tenggara ya untuk rumputnya terlihat ya yang X ngelupas atau tercungkil ya oleh sepatu namun kondisinya sudah rata lagi terlihat dari atas dan terlihat juga untuk di area depan gawang ini rumputnya masih seperti menguning ataupun belum maksimal ya mudah-mudahan sekali lagi seiring berjalan waktu mudah-mudahan rumput bisa terus membaik dan bisa menjadi lebih tebal akar rumput bisa mengikat ke media tanam atau pasir sehingga rumput tidak mudah tersungkil atau tidak mudah terkelupas sehingga para pemain bisa merasakan kenyamanan dan keamanan bermain di lapangan utama Jakarta International Stadium ini adalah update terkini di hari Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024 tepatnya di sore hari kita doakan terus untuk Jakarta International Stadium ya agar rumputnya menjadi lebih baik lagi dan bisa terus bebenah sehingga bisa menjadi lapangan atau stadion terbaik ya mudah-mudahan oke segini dulu video dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati